Untuk connecting akord ke akord satu ke yang lain, kita bisa coba dulu dari dua akord pertama. Jadi saya sarankan Anda melatih perpindahan akord ini dengan dua akord aja ya. Misalnya dari F7 ke bass, lalu bass7 ke F, lalu nanti kita coba dari D7 ke G minor. Ini buat F7 ya. Lalu kemudian bassnya, kita akan main bass 7-9, jadi bass 7 arpeggio plus nada ke-9. Jadi kita akan fokus menggabungkan tadi arpeggio ini. Ke. Ini ya, flat 7 dari F, resolve ke 3-nya dari bass. Jadi kalau on time, 1, 2, 3, 4. Jadi ini akan menegaskan perpindahan dari F ke bass 7. Lalu misalnya kita menggunakan 9 dari arpeggio broken chords bass 7 ke F, kita bisa menggunakan ini. Ya, jadi flat 7 dari bass menuju ke A, yaitu nada ke-3 dari F. Jadi kayak. Kita bisa menggunakan passing note juga. Jadi misalnya, masih pakai arpeggio yang tadi ya. Jadi. Jadi. Oke, lalu misalnya dari D7 ke G minor ya. Misalnya pakai D7 flat 9 ke G minor. Ini arpeggio-nya atau broken chords-nya. Ini dari D7, lalu ke G minor-nya. Saya akan main 9, yaitu broken chords-nya. Ini 9 ya, 11-nya. 7, 5, flat, third, 9. Oke, jadi misalnya kita main D7 flat 9 arpeggio dulu. Ke G minor ya. Lihat, jadi note ke-5-nya yang dari D7 tadi. Resolve ke flat 3-nya, G minor. Dari G minor ke C7, misalnya kita juga bisa pakai broken chords yang sama, yaitu G minor 9 ke C7 13. Jadi, ini yang pertama. Untuk G minor. Lalu kemudian kita ke C7. Jadi, penggabungannya. Kalau ditambahin dengan kromatik. Passing note. ke-3 dari F. Atau misalnya di posisi atas, kita akan menggunakan arpeggio G minor 79 ya. Ke C7. Passing note ke F. Resolve di A. Note ke-3-nya F. Ya, jadi kita punya kerangka. Untuk connecting chords, Anda bisa pakai berbagai macam variasi dari kromatis ya. Anda bahkan bisa main. ke-9 ya, jadi. Flat 9. Jadi, jangan ragu-ragu untuk mengkombinasikan berbagai macam kromatis dan ingat, kita mesti punya target notes. Jadi, fokus ke target notes itu dan selalu, apa namanya, main satu chord di depan. Jadi, kita selalu mikir satu chord sebelum chord itu datang. Nahsikan.